Gimana supaya kemudian kita bisa terlepas dari kemelekatan dan keterikatan itu, Pak? Kemelekatan ada di dalam pikiran. Nah, untuk melepaskan kemelekatan, kita harus mengajurkan pikiran. Tujuan kehidupan setelah mati hanya asumsi? Bukan. Jadi, asumsi ini kan sesuatu yang kita anggap benar, tetapi belum dibuktikan kebenarannya. Itu asumsi. Nah, adanya kehidupan setelah kematian itu asumsi? Adanya kehidupan setelah kematian itu asumsi? Itu asumsi. Karena belum dibuktikan? Karena belum dibuktikan. Hanya dugaan sementara? Sementara kenapa? Karena kita selalu bertanya kan. Masa sih hidup cuma sampai segini? Berarti kalau kita nggak ingin kena sun rate, dia jangan takut dengan teror itu tadi ya? Betul, iya. Betul. Nah, ada masalahnya, Mas Indra. Selama kita pernah diceritakan mendapat mitos-mitos itu di sebelumnya, maka ketika ada sesuatu yang kita anggap teror, pasti pertanyaannya, oh iya, ya, jangan-jangan ada ini. Nah, kecemasan awal itu yang akan kemudian mengembangkan kecemasan-kemasan yang lebih besar. Dan itu di daerah-daerah itu saya melihat itu banyak sekali keluarga yang hidup dengan bayang-bayang itu, Pak. Iya. Wah, tadi malam ini anakku yang kedua dapat serangan. Betul. Iya. Ngori, Pak, itu, Pak. Iya, apalagi, kadang-kadang dia membuka warung, warung kelontong kecil gitu di satu daerah. Kemudian dia sudah menganggap bahwa ada pesaing dari warung kelontong yang lain untuk menyerang. Padahal saya lihat, ini omsetnya berapa kok harus menyerang warung-warung yang lain gitu. Iya, 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 oke, oke, oke. Nah, bagaimana, Pak Agong, melihat tujuan dan mekanisme terkabulnya doa melalui sebuah tirakat itu sebenarnya mekanismenya bagaimana? Sama, mas. Jadi tirakat ini kan untuk menubuhkan keyakinan. Oh, keyakinan aja sebenarnya. Keyakinan. Kenapa gini, lho? Kalau saya mau mendirikan usaha, kemudian saya nggak yakin, usaha saya tentu nggak maju. Saya disarankan untuk melakukan tirakat agar saya yakin. Kalau sudah tirakat, apalagi sudah ngeluarin duit misalnya. Tirakatnya jauh itu, di Gunung Kawi. Kalau sudah ngeluarin duit, dia pasti balik, sudah punya keyakinan yang tinggi atas usahanya. Karena ada harga yang dikeluarkan tadi. Nah, di dalam teori ini, Pak, mewujudkan mimpi yang tadinya belum terjadi, belum jadi kenyataan. Salah satu caranya kan dengan sesuatu yang diulang-ulang terus di dalam pikiran kita. Kemudian manifesting. Ya kan, manifesting. Tapi sudah ada yang pernah mencoba dua-duanya, mempraktekan terus, tapi nggak terwujud-terwujud juga. Problemnya adalah keraguan-keraguan yang ada dalam diri. Betul, iya. Keyakinan. Keyakinan. Keraguan. Nah, yang jadi problem kita adalah bagaimana cara menghilangkan keraguan ini. Itu PR yang susah. Itu PR yang susah. Kenapa? Selama kita tidak pernah melihat kemampuan kita, keraguan itu nggak akan bisa hilang. Tapi bahayanya gini, Pak. Terkadang ketika kemudian kita sudah sampai level pada keyakinan tertentu, gitu ya. Sesuatu yang kita khawatirkan, gitu, Pak, berulang-ulang. Misal nih, saya naik mobil, Pak. Kok padahal di belakang itu nggak ada yang notol, Pak? Tapi seolah-olah itu mungkin ada khawatiran atau apa, gitu ya. Seolah-olah kok ada yang notol, gitu. Itu berulang-ulang kali terus. Saya lawan nggak bisa, Pak. Sampai tiga bulan. Loh, kejadian, Pak. Ditotol beneran, Pak. Disurutuk, gitu, Mas. Musuh kita itu berarti khawatiran, gitu. Betul, 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 betul. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi, gitu kan, Mas Indra? Ini contoh yang mudah, ya, dengan mobil itu. Kan kadang, kalau kita menyadari penuh orang teman-teman yang sudah terbiasa naik mobil, kita kan kadang ngerem. Ngerem mendadak, ngerem apa. Pada saat keraguan saya, saya ulang berkali-kali, kan kita tidak pernah tahu bahwa secara refleks di bawah sadar kita, kita ngerem pada saat ada mobil di belakang dengan jarak yang singkat. Jadi yang menyebabkan kaki saya ngerem mendadak itu apa? Ya keraguan yang saya ulang berkali-kali. Secara nggak sadar. Karena apapun yang kita lakukan saat ini, itu dipengaruhi oleh memori kita. Nah, itu kalau kita bangun berulang-ulang, kita bisa bergerak tanpa kita sadari. Ngerem, misalnya. Itu bukan saya yang salah. Terus bener-bener mendadak, memang dia yang gila sopirnya. Peliki berat badan yang ideal dan pencernaan yang lancar itu penting. Bagaimana caranya? Jaga pola makan, berolah ragalah, dan konsumsi nutrisi yang tepat. cyanose liming dengan ekstrak fermentasi seratus buah dan sayur yang sangat bermanfaat dalam terapi diet alami. Membantu menurunkan berat badan secara optimal, memperbaiki sembelit, dan bagus untuk menurunkan kolesterol. Mengandung probiotik dan prebiotik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Ekstrak lotus dan beta glukan yang kaya akan serat. Dan Ava, ganggang hijau biru yang mengandung enzim berfungsi untuk mempercepat proses pencernaan, pembakaran lemak, dan metabolisme tubuh. Konsumsi 1 hingga 2 saset cyanose liming setiap hari? Miliki berat badan ideal, mulai sekarang. Oh berarti saya sadar setelah ini, berarti musuhku yang terberat adalah melawan kekhawatiran dan ketakutan. Betul, betul. Itu akhirnya kesimpulan saya, Pak. Pak Agong nggak pernah mau ya, ditantang debat soal keyakinannya. Saya menghindari debat. Kalau berdiskusi saya suka. Alasannya apa, Pak? Kalau saya berdebat, saya akan mempertahankan argumen saya, sehingga orang lain itu yakin terhadap apa yang saya argumengkan. Padahal tujuan saya kan bukan untuk meyakinkan orang lain. Kalau tujuan saya untuk meyakinkan orang lain, saya akan berdebat. Tujuan saya bukan untuk meyakinkan orang lain dan mengikuti apa yang saya pikirkan, bukan. Di awal sudah disampaikan soal itu ya. Tujuan saya itu untuk mengajak kita berpikir berkembang. Kalau diskusi, saya sangat senang. Karena di beberapa konten itu salah satunya kan Pak Agong mengatakan, jika manusia tidak terbentuk, orang nggak terima, Pak. Lalu siapa yang menciptakan proses terbentuknya manusia kan banyak. Iya, 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 iya. Dan kadang saya tidak menjawab komen-komen yang bagi saya nggak esensial. Tapi gini, kita kan sering dengar nih Pak, istilah imajinasi, ilusi, halusinasi, delusi, gitu ya. Itu beda-beda semua, Pak ya? Bisa nggak dikasih kasustiknya? Kalau imajinasi itu gini loh, Mas Yendra. Ilusi gini, halusinasi gini, delusi. Gimana Pak? Imajinasi itu adalah hal yang secara sadar saya gambarkan di dalam pikiran saya. Saya berimajinasi. Saya berimajinasi bisa terbang. Jadi saya sadar kan, menghayal lah isilahnya. Ketika kemudian sudah berhenti imajinasi, sudah nggak ada lagi. Iya, iya. Jadi secara sadar kan, saya membangun gambaran saya tentang sesuatu yang ingin saya dapat atau ingin bisa saya lakukan. Kalau pikiran berhenti, ya sudah berhenti. Berhenti. Secara sadar kan, imajinasi itu masih bisa kita kontrol. Berhenti. Kemudian ilusi. Kalau ilusi adalah sesuatu yang saya lihat yang tidak sesuai dengan perspektif saya. Misal, saya melihat botol, kemudian, saya menganggap botol itu bicara. Oh, gitu. Itu ilusif. Sesuatu yang menipu saya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu ilusi. Nah, ilusi ini masih bisa kita kontrol juga. Karena, kalau saya memalingkan pandangan dari botol yang tadinya bicara, nggak ada yang bicara lagi sama saya. Itu ilusi. Saya ditipu oleh pandangan saya. Nah, halusinasi adalah ketika saya menghadirkan sesuatu yang tidak ada. Oh, aku kok mencum bau ini ya? Itu halusinasi. Itu berhalusinasi. Arwah. Betul, di depan. Saya melihat orang berpakaian putih di depan. Itu halusinasi. Saya menghadirkan sesuatu yang tidak ada. Secara fakta ya. Itu halusinasi. Kalau ilusi, saya akan meyakinkan orang terhadap halusinasi saya. Oke. Menganggap bahwa halusinasi nyata sebagai kebenaran. Dan dia berusaha meyakinkan orang lain bahwa halusinasi saya itu nyata. Oke. Saya yang minta diulang itu di, apa itu namanya, di ilusi, Pak. Iya. Ilusi itu adalah apabila saya ditipu oleh pandangan saya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misal, saya melihat pohon, pohon bicara sama saya. Itu ilusi. Oke. Nyatanya pohon gak ngapain-ngapain. Tangan tiba-tiba tangan saya digerakkan Tuhan, kayak apa gitu. Kemudian, saya melihat kamera, misal. Kemudian kamera itu ngomong. Oh, itu ilusi. Itu ilusi. Karena faktanya kamera gak ngomong. Tapi itu masih bisa dikontrol. Itu masih bisa kita kontrol. Betul. tidak ada. Iya. Tapi kalau halusinasi, saya meyakini sesuatu yang tidak ada. Menjadi ada. Nah, kalau delusi, saya akan meyakinkan orang lain tentang halusinasi saya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, indigo termasuk yang mana itu, Pak? Bisa di ilusi dan bisa di halusinasi. Bisa di ilusi dan bisa di halusinasi. Karena kadang-kadang lah, ada orang yang, orang indigo yang mengaku dia bisa bicara dengan tembok, dengan pohon, misal. Kemudian ada kalanya ada sesuatu yang hadir di depan dia, kemudian dianggap nyata. Nah, yang repot, yang ilusi itu. Karena setiap orang yang meyakinkan bahwa Tuhan ada, itu adalah delusi. Karena dia berusaha meyakinkan orang lain tentang sesuatu yang gak ada. Oke lah. Saya menghindari dia sering-sering bahas itu dulu deh. Pak, terkena dengan indigo, Pak. Dia bisa punya teman, Pak. Dia bisa ngobrol. Betul, betul. Bahkan kemudian dalam konteks kasustis tertentu, begitu, Pak. Botolnya Yusip Agung yang hilang itu bisa ditanyakan sama temannya yang bukan demit ya, Pak namanya. Pokoknya makhluk astral. Iya, iya, iya. Gimana sih? Dikasih tahu, Pak. Kadang benar, Pak. Iya, betul, betul. Gimana itu? Nah, kalau itu masih barang-barang yang bersifat umum, itu masih oke. Oke. Artinya oke itu adalah sesuatu yang bisa kita track dengan logika, misalnya. Misalnya, dompet. Dompet hilang, kemudian dia bilang, oh, ntar tiga hari balik kok. Ya, tiga hari ada yang nganterin. Kenapa ya? Kalau lewat dari tiga hari itu pasti hilang beneran, gitu kan. Jadi ada batas-batas yang yang kita generalisasi secara umum, gitu. Tetapi, kalau memang itu mau dibuktikan secara nyata, ya itu tadi. Saya punya dompet. Isinya berapa? Isinya berapa? ATM-nya apa saja? ATM-nya apa saja. Puluhan ribunya ada berapa? Lima ribunya ada berapa, gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bisa, kita sayembarkan aja. Kalau bisa nebak, gitu. Saya ada dompet, isinya berapa, gitu. Kalau tepat, kita carikan sponsor. Carikan sponsor, ya. Tapi itu nggak bisa, ya. Padahal yang diakini itu adalah makhluk goib yang bisa menembus dimensi ruang. Harusnya lihat dompet ya gampang, lah. Tapi itu nggak bisa. Oke, oke, oke. Nah, artinya ada beberapa hal umum yang kita buat tampak seperti khusus. Untuk orang meyakini bahwa itu adalah pekerjaan makhluk-makhluk goib. Kalau itu kemudian indikunya itu udah dewasa gimana, Pak? Sama yang anak kecil gimana? Perbedaannya kalau anak kecil masih sangat wajar. Karena dunia kreatifnya itu masih berada di depan. Logikanya belum terlalu banyak. Dia masih di dunia imajinatif, di dunia kreatif. Nah, kalau sudah dewasa, keterusan gitu ya, pasti ada sesuatu. Ditutup nggak bisa, Pak? Ya, maksudnya pasti ada sesuatu itu ada kejanggalan di dalam kehidupannya. Misalnya, dia tidak diperhatikan oleh orang tua. Dia merasa terasing. Dia merasa... Rata-rata begitu. Rata-rata. Dia punya problem interaksi sosial. Betul. Betul. Ya. Ya, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri dengan menghadirkan teman-teman yang tidak tampak. Itu kelebihan atau kekurangan? Kalau di dalam kehidupan sosial itu kekurangan. Kekurangan ya? Kekurangan. Iya, iya, iya. Tetapi ketika itu menjadi komoditas, itu dianggap kelebihan. Udah justru malah banyak orang yang tertarik untuk berobat. Oh, betul. Memiliki berat badan yang ideal dan pencernaan yang lancar itu penting. Bagaimana caranya? Jaga pola makan, berolah ragalah, dan konsumsi nutrisi yang tepat. Cyanos Liming dengan ekstrak fermentasi 100 buah dan sayur yang sangat bermanfaat dalam terapi diet alami. Membantu menurunkan berat badan secara optimal, memperbaiki sembelit, dan bagus untuk menurunkan kolesterol. Mengandung probiotik dan prebiotik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Ekstrak lotus dan beta glukan yang kaya akan serat. Dan Ava, ganggang hijau biru yang mengandung enzim berfungsi untuk mempercepat proses pencernaan, pembakaran lemak, dan metabolisme tubuh. Konsumsi 1 hingga 2 saset Cyanos Liming setiap hari, miliki berat badan ideal, mulai sekarang. Dan malah kemudian dijual kan dengan hal itu. Iya, iya. Oke, oke, oke. Tujuan kehidupan setelah mati hanya asumsi? Bukan. Jadi, asumsi ini kan sesuatu yang kita anggap benar, tetapi belum dibuktikan kebenarannya. Itu asumsi. Oke. Nah, adanya kehidupan setelah kematian, itu asumsi. Adanya kehidupan setelah kematian, itu asumsi? Itu asumsi. Karena belum dibuktikan? Karena belum dibuktikan. Hanya dugaan sementara? Sementara. Kenapa? Karena kita selalu bertanya, kan? Masa sih hidup cuma sampai segini. Maka untuk menjawab pertanyaan itu, lahirlah asumsi. Oke, oke, oke. Ada kehidupan setelah kematian. Ada surga, ada neraka, ada inkarnasi. Nah, itu konsep. Ya. Setelah asumsi lahir, manusia harus menciptakan konsep. Gagasan. Oh, kehidupan setelah kematian itu dianggap ada. Asumsi. Nah, untuk menjalankan kehidupan setelah kematian, maka timbulah gagasan. Ada perjalanan jiwa, ada perjalanan roh. Ini kan gagasan. Tapi jika kemudian ada yang tanya gini, Pak. Jika roh dan hidup sesudah mati itu asumsi, apa nggak justru kemudian banyak orang akan berbuat jahat? Nah, justru itu. Yang menganggap kalau kehidupan setelah kematian asumsi, roh itu adalah, perjalanan roh itu adalah gagasan, yang menganggap kalau itu tidak ada kemudian berbuat jahat, itu manusia perubah. Manusia perubah. Dia hidup di tahun 2023, tetapi pemikirannya masih berubah. Justru, kalau kita menyadari bahwa kehidupan setelah kematian itu asumsi, dan perjalanan roh itu adalah gagasan, kita tahu esensinya, kenapa kok diciptakan itu? Tujuannya apa sih? Gagasan itu ada tujuannya apa? Asumsinya ada tujuannya apa? Nah, kalau ada orang yang bertanya seperti itu, ya artinya, kalau saya melihat bahwa dia selama ini itu pengen, hidup sakarpe. Sehingga ada alasan, wah ini mumpung ada kehidupan setelah kematian itu asumsi, berbuat jahat saja. Soalnya kan kadang yang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu kan, sebenarnya tujuan hidup manusia, dunia itu apa? Kalau Pak Agung sendiri saya lihat kan ya, manusia hidup di dunia saat ini, sebenarnya kita sudah sampai pada tujuan hidup itu ya? Iya, kita sudah banyak sampai kematian hidup. Kemudian kita melakukan apa ya? Kita melakukan perayaan-perayaan. Kalau kita melakukan perayaan, kan artinya kita berbagi kebahagiaan. Terhadap alam raya ini. Semuanya, iya. Kalau kita di sini masih dikutat pada pencarian tujuan hidup, ya kita nggak ngerayain, hidupnya suntuk. Iya, iya, iya. Nggak berbagi. Nah, Pak. Ini ada kasus, Pak. Dia kan, apa tuh namanya, keluarganya kan sedih, Pak. Karena si, apa tuh, keponakannya itu meninggalkan istrinya. Iya, kan. Konsultasi sama paranormal. Paranormalnya bilang, Pak. Iya. Nek yong jowo, nek di, ponaanem ini soalnya bisa balik menek. Rumpu Juni, nek wes karu-karu ini podo-podo tau rabini. Dua-duanya pernah menikah. Akhirnya si keponakannya yang laki-laki itu menikah sama wanita yang lain, yang mantan istrinya juga menikah. Sekarang bener-bener balikan, Pak. Setelah dua-duanya menikah. Itu ilmu apa, Pak? Kok bisa begitu? Secara psikologis, dasar, itu yang banyak terjadi, Mas Indra. Kenapa? Karena pada dasarnya, manusia ini kan ingin mencari perbandingan. Ketika dia menemukan pasangannya itu tidak sesuai dengan harapannya, dia akan melakukan perbandingan. Nah, ketika dia sudah melakukan perbandingan, menikah dengan yang lain, dan merasakan bahwa harapannya itu tidak terpenuhi juga, maka dia akan membandingkan. Oh, ternyata masih enak yang dulu tau. Enak zamanku tau. Enak zamanku tau. Nah, akhirnya dia akan kembali lagi dengan hal-hal itu. Nah, ini karena sudah masuk jam-jam pagi, saya akan kasih pertanyaan yang agak cinta-cinta deh, Pak. Karena orang Jawa kan ada itu, kapan? Trisno Jalaran Sokokulino. Ya, Trisno Jalaran Sokokuluanewonlimo. Atusaneewonlimo. Itu kira-kira fakta atau delusi, Pak? Jadi ada satu kasus yang namanya Stockholm Syndrome. Apa itu? Itu kaitannya dengan Trisno Jalaran Sokokulino. Jadi, dulu itu ceritanya kenapa kok itu timbul. Itu ada sandera tawanan perang. Kemudian setiap hari dia di penjara, itu dihukum oleh si penyandra ini. Tetapi lama-lama dia jatuh cinta. Trisno. Karena penderitaan setiap hari. Nah, ini bisa terjadi di semua bagian kehidupan dengan hal-hal yang tidak kita sadari. Trisno Jalaran Sokokulino. Setiap hari orang disiksa, dia lama-lama akan jatuh cinta. Karena apa? Karena dia merasa bahwa itu adalah kebiasaan yang dia definisikan sebagai perhatian yang lebih. dan ini bisa berlaku bukan hanya untuk cinta ya, untuk penderitaan. Orang yang setiap hari menderita, dia nggak akan menganggap penderitaan itu penderitaan. Dia akan menganggap itu berkah dari Tuhan. dan dia mencintai penderitaan itu. Menikmati penderitaan itu. Maka dia nggak akan bisa menderita lagi, Pak. Ketakian, gitu. Ketakian penderitaan, gitu. Nah, terus gini, Pak. Kadang nih, ketika ada orang mati, kita yang hidup sebagai keluarga kan disuruh mendoakan, gitu, Pak. Fungsinya apa sih mendoakan orang yang mati itu? Kalau dari sudut pandang saya, mendoakan orang mati itu untuk mengingatkan kita sendiri yang masih hidup. efeknya bagi si mati, ya, Pak? Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Waduh, saya dulu dikasih tahu sama kakek saya, Pak. Dia tinggal sendiri di tengah hutan, Pak. Saya nggak terima sampai sekarang, Pak. Masa iya untuk nggak ada orang mati, kok nggak doa. Karena ini, Pak. Katanya mbah saya itu. Kung, ini yang nggak akan dianggap undut ini kok dukina pemboten. Yo, ragu, itu bidu iya. Saya nggak bisa terima, ya, Pak. Ketemu Pak Agung, saya nggak bisa terima. Makanya kan mendoakan orang mati itu bagus dan penting. Supaya kita ingatkan bahwa suatu saat kita akan seperti itu. Interaksi sosialnya itu yang penting, Pak. Betul, betul. Interaksi sosialnya. Kita merasakan penderitaan orang lain. Betul, iya. Betul, iya. Nah, sekarang kan terbalik, kan, Mas Inet. Doakan supaya jalannya mulus ketemu Tuhan. Emang dunianya sama bisa ngerok ke doakan di Dewi. Nah, ini, Pak. Ini ada yang menarik, Pak. Kan ada ya ungkapan, gini, Pak. Sirno dalaning pati nur sifat kebak tanpa luber. Iya. Itu apa, Pak? Itu pernah saya tulis. Tadi, tolong dulu langit, Pak. Sirno dalaning pati nur sifat kebak tanpa luber. Sirno dalaning pati, gitu. Jadi, jalannya kematian itu diawali dengan Sirno. Dengan kematian itu sendiri. Artinya, Sirno itu yang menyeranakan kemelakatan kita, menghilangkan apapun yang kita anggap bahwa itu punya kita. Jadi, Sirno dalaning pati. Kalau kita mau pati, kita Sirno dulu. Melepaskan kemelakatan, melepaskan keterikatan. Itu adalah jalan untuk meninggal. Nur sifat. Jadi, sifat dari semua hal itu digambarkan sebagai nur. Sebagai cahaya. Kenapa kok cahaya? Nah, itu yang menerangi kok. Kalau di dalam hidup itu bukan nur sifat, ya kita gak akan bisa berbagi kebahagiaan. Sirno dalaning pati, nur sifat kebak tanpa luber. Kebak tanpa luber. Jadi, kalau kita kebak tapi luber, kita itu sombong. Jadi, orang dulu menggambarkan bahwa kebak tanpa luber. Nah, kita isi tetapi jangan sampai tumpah. Gak perlu kita agung-agungkan. Gak perlu kita umuk gitu ya kalau orang Jawa atau bahasa Indonesia yang umuk itu gak perlu dipamer-pamerkan. Gak perlu dipamer-pamerkan gitu ya. Kebak tanpa luber. Sebenarnya kan sebuah filosofi kehidupan yang mulia banget. Yang mulia banget. Tapi, pertanyaan selanjutnya begini. Gimana supaya kemudian kita bisa terlepas dari kemelekatan dan keterikatan itu, Pak? Kemelekatan ada di dalam pikiran. Iya. Nah, untuk melepaskan kemelekatan kita harus menghancurkan pikiran. Oh. Karena yang mendefinisikan kita melekat dengan sesuatu adalah pikiran kita. Memiliki berat badan yang ideal dan pencernaan yang lancar itu penting. Bagaimana caranya? Jaga pola makan, berolahragalah, dan konsumsi nutrisi yang tepat. Cyanosliming dengan ekstrak fermentasi 100 buah dan sayur yang sangat bermanfaat dalam terapi diet alami. Membantu menurunkan berat badan secara optimal, memperbaiki sembelit, dan bagus untuk menurunkan kolesterol. Mengandung probiotik dan prebiotik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Ekstrak lotus dan beta glukan yang kaya akan serat. Dan Ava, ganggang hijau biru yang mengandung enzim berfungsi untuk mempercepat proses pencernaan, pembakaran lemak, dan metabolisme tubuh. Konsumsi satu hingga dua saset Cyanosliming setiap hari, miliki berat badan ideal, mulai sekarang juga. Kalau terhadap apa itu namanya sesuatu yang misalnya gini pak, kadang kan kita kemerungsung pak, kalau ingin sesuatu itu ya. Rumusnya itu gimana sih? Misalnya, misalnya gini, kan ada orang-orang tertentu gitu, yang kemudian dia, bahkan saya selalu mengatakan itu kepada teman-teman. Kalau ada kita nikmati, kalau enggak ada jangan dicari. Kalau ada kita nikmati. Contohnya gimana? Kalau kita punya uang untuk beli makanan seharga 200 ribu, ya kita beli. Tetapi kalau tidak ada jangan dicari, artinya ya jangan ngutang, jangan merampok, jangan minta, tapi kalau ada ya jangan pelit. Kalau ada yang kita nikmati, kita bagi, kita berikan, kalau ada yang enggak usah dicari-cari. Berarti itu parameter saat kemudian kita sudah enggak terikat dan melekat dengan keinginan itu itu? Salah satunya. Salah satunya. Kenapa? Kalau kita melekat dengan keinginan kan pasti kita akan nyari sesuatu yang enggak ada. Dan kita tidak akan bisa menikmati apa yang ada. Karena kita akan menganggap wah ini nanti akan hilang, wah akan kurang. Jadi kita simpen terus. Oke Pak, ini tinggal pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir mungkin ya. Supaya kemudian kita tidak terjebak dengan keterikatan ego apa yang harus dilakukan Pak? Kita menyadari bahwa semua hal yang kita lakukan ini tidak akan kekal. Misalnya saya punya rumah ya suatu saat rumah akan saya tinggalkan. Saya punya harta ya suatu saat harta akan saya tinggalkan. Nah kalau saya tidak menyadari hal itu dan saya akan menganggap bahwa semua hal itu milik saya selamanya saya akan terikat dengan itu. Siap, siap, siap. Nah, lanjut Pak ya. Yes. Keintiman sebagai jalan spiritualitas. Gimana? Karena keintiman itu memang spiritualitas. Oke. Keintiman itu spiritualitas. Kalau seks sebagai jalan spiritualitas seks tidak bisa. Seks itu ekspresi dari keintiman. Yang bisa itu keintiman. Keintiman. Iya. Dan ini dan ya. Banyak orang mensalahtafsirkan seks itu adalah spiritualitas. Sehingga dia melegalkan seks untuk menuju jalan spiritual. Banyak yang begitu ya? Banyak yang begitu. Karena mereka menganggap bahwa orgasmo di dalam seks itu orgasmo dalam seks ya yang notabene itu adalah ejakulasi. Itu adalah rasa penyatuan dengan Tuhan. Wah. Rasa sejati. Jadi dia melakukan seks di mana-mana karena dia merasakan Tuhan. Itu bagian dari kecerdikan aja sih sebenarnya Pak. Nah oke. Saya dua pertanyaan terakhir nih Pak. Ini mungkin yang terakhir agak panjang nih. Cara agar bulan madu dengan pasangan kita tidak pernah berakhir. Itu satu. Yang kedua konsep sedulur papat atau sedulur senjati atau kakangkawah di hari-hari atau kaki among nini among menurut Agung Wibi. Iya. Bulan madu supaya tidak pernah berakhir. Dengan pasangan kita? Dengan pasangan. Bukan dengan banyak orang ya? Bukan. Bukan dengan banyak orang ya? Kalau dengan banyak orang buat apa? Itu pembenaran. Itu pembenaran. Oke. Sekarang ini banyak yang menyalahkan persepsi tentang bulan madu. Bahwa dia harus menyediakan waktu khusus atau budget khusus pergi ke satu tempat berdua yang gak diganggu yang lain. Ini kan itu pasti akan ada waktunya kan? Iya. Bahkan kemudian setelah pulang dari sana utangnya numpuk gitu karena semuanya pakai kartu kredit. Itu pusing gitu ketika pulang bulan madu malah pusing. Betul, betul, betul. Nah, tetapi kalau kita berpikir bahwa bulan madu ini cara berbagi kita berdua terhadap kehidupan maka semua hal kita bisa jadikan alasan untuk merayakan bulan madu. Jadi kadang saya bilang sama teman-teman itu begini, Mas Indra. Akan ada alasan selalu ada alasan kita untuk berpesta. Selalu ada alasan kita untuk berbulan madu. Jadi kalau sama pasangan itu kita nyadarin bersama-sama hal yang kita lakukan itu bisa menjadi alasan untuk berbulan madu. Jadi selalu ciptakan alasan untuk melakukan itu. Wah, itu nggak akan putus-putus. Loh, kita akan selalu ada alasan kok. Selalu ada alasan untuk bulan madu, selalu ada alasan selalu ada alasan untuk berkumpul bersama. Itu kan akhiratnya kita nggak akan putus-putus melakukan itu. Dan kalau itu kita lakukan bahkan yang menjadi keintiman kita dengan pasangan ini akan menjadi manfaat yang sangat besar bagi orang banyak. Oke, siap. Yang paling final Pak terkait dengan tadi? Sedulur, Pak. Iya. Oke, Sedulur, Pak. Pak, lima pancer kakangkawah adi-hari-hari getih sama sukmos diris jati. Bagi saya ini adalah penggambaran dari ego state ego state manusia. Ego state Ego state Ego state manusia. Setiap kita itu punya ego state dan kenapa kok ego state itu ada? Ego state ini lahir karena represif kita cara menanggulangi kita terhadap satu masalah tertentu. Misalnya saya dimarahin orang akan lahir ego state saya sedih akan lahir ego state kenapa ego state ini lahir? Supaya mental saya kuat dan saya gak gila. Ego state itu apa? Status ego ya? Ego diri Ego diri atau kemudian karakter diri orang menyebutnya itu bagian dari kita yang kemudian itu kita anggap bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa saya lakukan dalam fisik. Tapi pada tataran praksis itu benar-benar bisa ada Pak? Bukan bisa ada ya? Memang ada? pertanyaannya bukan memang ada Ego itu mengendalikan kita jadi kalau di tataran praksisnya yang bergerak ya kita jadi tinggal ego ini yang di depan apa? Kalau misalnya Kakang Kawah ada sedulur Kakang Kawah ego state amarah atau ego state awlamah luamah luamah hal-hal yang ada di depan ketika kita sedang mengekspresikan kemarahan nah kalau orang dikendalikan salah satu ego state ini dengan situasi yang tidak tepat ini menjadi hal yang menjadikan masalah bagi kita ego state marah saya amarah saya yang di depan padahal saya sedang ngumpul dengan orang-orang secara santai ini kan hal yang tidak tepat artinya saya tidak bisa mengendalikan sedulur amarah saya Kakang Kawah saya tetapi saya dikendalikan oleh dia nah bagian-bagian ini itu menjadi banyak sekali karena pada saat kita lahir sampai umur sekarang kita mengalami banyak pengalaman dan setiap pengalaman akan melahirkan ego state untuk menanggulangi mental kita jadi sedulur itu bukan hanya empat banyak sekali banyak sekali banyak sekali dan itu kalau kemudian diasumsikan bisa sebagai pembimbing itu bisa sangat bisa karena di dalam tataran ego state kita membutuhkan bantuan mental kita sendiri misalnya saya menulis pada saat saya menulis saya menulis cerita saya menulis buku deskriptif saya butuh ego state saya sebagai penulis kalau saya tidak menghadirkan ego state saya menulis saya tidak akan bisa menulis bahkan nabi misalnya orang kita katakan sebagai nabi dia harus menghadirkan ego state dia sebagai pewarta kebaikan konsep diri bisa disebut konsep diri betul jadi orang akhirnya harus memilih konsep diri yang paling sesuai dengan kehidupannya maka kalau di dalam konsep jawa orang harus dikenalkan dengan sedulur papat lima pancer supaya dia punya konsep diri yang tepat di dalam kehidupan apakah kakangkawahnya yang akan di depan apakah adi ari-arinya yang akan di depan apakah getihnya yang akan di depan atau apakah sedulur pancarnya yang akan di depan nah PR kita menyelaraskan itu menyelaraskan konsep diri dengan posisi kita saat apa betul betul nah konsep itu ada kenapa karena kalau kita tidak mengenal itu konsep-konsep yang empat ini kita akan tidak bisa mengaturnya makanya kemudian dikenalkan itu di konsep Jawa sebetulnya itu adalah konsep yang sangat luhur sekali nah ini diusung oleh pengusung penemu ego state terapi yang dia pernah lama tinggal di Bali kemudian belajar tentang kandapat dibawa ke Australia metodologinya dibikin kemudian lahirlah ego state terapi padahal prosesnya itu adalah kandampat siap thank you Pak Agung Wibi terima kasih sampai ketemu di lain waktu ya Pak ya makasih terima kasih terima kasih ya